Intro Halo guys, balik lagi ke channel Ceyo Halo guys, balik lagi ke series MK Dons, Road to Glory, keren mod kita dari V22 Kita bakal mainin pertandingan semifinal turnamen pramusim di Belanda Lawan salah satu tim terkuat di turnamen tersebut, Monaco Abis itu kalau misalnya menang, tentu saja lanjut ke final Dan pokoknya intinya, episode ini kita bakal nyelesain semua urusan kita Sebelum mulai musim kompetitif 2023-2024 Berarti di Top Flight Premier League untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub Jadi besok, kita bakal langsung main di Premier League untuk pertama kalinya Kemarin kita baru aja datangin Dele Ali 19 juta pounds dari Everton Sayangnya gak bisa swap deal sama Di Maria Jadi ya antara Di Maria-nya kita coba untuk jual atau gimana, gak ngerti Kita lihat aja kalau misalnya memang ada tim yang mau beli, kita bisa langsung jual Sebenernya Di Maria main bagus, gue tau Untuk orang-orang yang bilang bahwa lu mesti tahan dia segala macam Gue ngerti maksudnya apa Dia salah satu pemain terbaik di squad kita saat ini Tapi garis bawahnya kata saat ini Dia udah 35 tahun Masih punya market value 10 juta ke atas Jadi kalau misalnya kita gak manfaatin, bisa aja tiba-tiba musim depan atau bahkan musim ini dia memutuskan buat pensiun Nol Memang kita datangin dia free agent gratis Jadi sebenernya kita gak rugi, tapi rugi dibayar gajinya Dan itu bisa dilunasin dengan kita jual dia, dapet transfer fee Dan toh kita juga punya banyak pemain, bahkan boostos pun juga masih out on loan, bisa kita panggil balik kapanpun Oke, dan salah satu target kita di episode ini juga Ini gue udah coba buat masukin cukup banyak pemain ke transfer list sama loan list Jadi ini, anda bisa lihat mulai dari Di Maria tuh udah masuk ke transfer list Terus ini main-main Muda Academy semuanya Termasuk Bogart juga gak masalah, gue masukin ke loan list mereka-mereka ini Terus Coventry juga masuk ke loan list, Mason, bahkan Smith juga Ini Smith jujur gue agak bingung, gue gak mau lepas dia Dengan alasan dia pemain ASDM Kedons Ya gue tau itu alasan konyol sih, tapi gue berharap dia bisa dapet jam terbang Meskipun sudah mentok ratingnya dan gak mungkin naik Tapi nanti mungkin di putaran kedua musim ini, kita coba mainin dia terus Supaya apa? Supaya dana potensial dia naik musim depan Karena dia masih 23 tahun, jadi sebenernya masih bisa berkembang Ini dia mentok di 75, udah gak bisa naik lagi musim ini adalah akibat kita musim lalu gak kasih jam terbang banyak Gitu loh, jadi kalau misalnya bisa ya kita harus pinjemin dia keluar dulu Abis itu baru mainin dia terus Atau ya langsung aja gak usah dipinjemin dan kita langsung mainin dia sekarang Cuman masalahnya kan emang agak numpuk di tengah kita Terus si Watson juga mau gue pinjemin keluar Karena kemungkinan besar kita bakal pake formasi 352 Yang artinya tidak butuh wingback kanan Kessler Hayden aja bakal mungkin kegeser, mungkin gue gak tau ya Hayden bisa jadi starter juga, kita harus liat nanti di preseason seperti apa di semifinal Terus ini Escobar sama WoWland, 2 pemain yang memang kita lagi coba untuk jual dari musim lalu Fire Mewland nya lagi ongoing Negosiasi buat loan ke Lens semusim kalau gak salah ya Atau 6 bulan doang, tuker juga bakal kita pinjemin keluar dan sisanya Ini pemain-main yang not for sale berarti Udah sempet dapet tawaran tapi gue block gitu ya Terus untuk shortlist sebenernya gini Mungkin kita bahas dulu aja sebelum main di preseason ya Ini kan di shortlist ya udah kosong gitu loh Cuman sisa, ini Louis Berry sama Dawson Defoe ini Pemain yang dibeli sama MK Ders di relive Kebetulan mereka masih muda gitu, jadi kayak gue mikirnya Mungkin bisa kita pinjem dengan usi permainan atau gimana Ntar kita coba, tapi ya mesti bukan prioritas Karena pemain tengah kita udah punya banyak banget Winger kita udah punya banyak banget Ya nilai plus mereka pemain asli MK Ders saat ini Tapi ya kita mesti kosongin squad kita dulu nih Daripada ntar numpuk kan banyak Deadwood Main-main akademi segala macam, winger banyak banget kan Jadi lebih baik kita coba kosongin dulu Cukup mereka juga ya, gue masih gak tau Kita liat nanti mungkin kalau misalnya kita Butuh, dia masih muda banget 19 tahun Kita butuh attack midfielder muda Ya kita bisa datengin dia, tapi Keliatan dari akademi bakal ada terus gitu kan Stok pemain-main kita Nah, kalau kita liat sekarang Di Starring 11 kita Kita diskusi coba ya Karena episode ini ya Memang tujuannya gue pengen Ngeliat, selain ngeliat di preseason Ngeliat komen-komen dari episode ini Apakah kita butuh beli pemain Dengan segala macam pertimbangan ya Contoh Ohora Dia berapa sih? Umurnya 24, 25, 24 tahun Pemain asli MK Dons Itu-itu-itu mesti dijadiin pertimbangan itu loh Nilai plus buat pemain yang ada di Starring 11 kita Kasumu Kenapa? Kenapa sampai sekarang gue gak jadiin Enzo starter? Sebenernya bisa aja gitu loh Enzo starter aja udah langsung Begini Rating lebih tinggi daripada Kasumu Sama-sama DM Kenapa enggak? Kasumu punya nilai plus Pemain asli MK Dons Terkesan konyol memang gue tau Tapi ya itu salah satu tantangannya menurut gue Di Roto Glory Kalau misalnya gue bisa Tetap punya pemain Asli dari timnya Di Premier League Ya sekarang kita di situ Ya ada nilai plus Twain Parrot udah pasti akan stay Dan gue rasa untuk pemain depan udah aman banget kita Dengan Aisyah udah balik Dan dia bisa jadi backup striker Makanya Bogart gue masukin ke loan list gitu kan Dan kalau misalnya lo perhatiin ya Sebenernya Aisyah itu Bahkan pace-nya lebih tinggi daripada Bogart pak 5 bintang skill move Jadi gak buruk gitu loh Bukan backup yang buruk Lo tau sendiri Aisyah musim pertama sebagus apa kan Jadi Ini pemain asli MK Dons Terus untuk farmer Dia ini pemain home ground talent Pemain akademi Jadi Tentu saja Ya ya Membuktikan bahwa kita Emang ngembangin pemain akademi gitu loh Gak sembarangan beli pemain dari luar Terus Bami Dela Peren Memang pemain beli Dan Jamie Kaming main asli MK Dons Terus Gomez pemain beli Jadi Kalau kita hitung sekarang tuh ada Satu Dua Marsdeno pemain Indonesia Tiga Kasumu Empat Lima Jadi lima pemain Yang sebenarnya mungkin Kalau misalnya gue mau jadiin Enam Bisa aja Corbeanu main di kanan Soalnya Dele Allis kan lagi main di luar posisinya Kayak gini Atau Kessler Hayden yang juga main asli MK Dons Atau Smith kita masuk gantiin Marcelino bisa juga Jadi Itu yang mau gue jaga Jack Tuker ini juga Sebenarnya center back yang Nih gini Gue bahkan kepikiran Mungkin Konyol sih Cuman mesti kayak kita bisa aja musim ini Justru kita tuker nih Namanya Tuker sih Kita tuker Tuker sama Bami Dele Musim lalu kan tuker yang Lone kan Kenapa gak musim ini Bami Dele yang kita Lone out keluar Dan Tuker yang kita Mainin terus Mereka Gak beda jauh Tuker 23 tahun Lebih tinggi dibanding Bami Dele Dan Ya Pace nya lebih Lebih tinggi pak Defendingnya gak beda jauh Physicality tuker juga lebih bagus Gue mikirnya segini Bami Dele itu kan kita Berarti Udah mainin musim lalu Cukup banyak Terus potensi dia kan gak mentok kan Musim ini kan Yang artinya kalo misalnya kita pinjemin keluar Mungkin bakal dapet loan glitch Sedangkan tuker ini musim lalu Abis kita pinjemin Jadi Selang-seling gitu loh Musim ini mesti kita mainin Supaya apa Supaya musim depan Dynamic potensialnya bisa naik ke atas Mentok atasnya bisa naik Gue kepikiran kayak gitu justru Jadi Ini akan menambah Bikin jadi 6 pemain asli MK Dan si squad kita Kok lu terobsesi banget Sama pemain asli MK Oh iya tentu saja pak Ini bukan create mode Sembarangan yang lu Main beli pemain Terus tim utama Atau pemain asli Dari timnya lu ganti Semua tidak Bukan begitu Cara kita main create mode gitu loh Jadi Itu bisa jadi pertimbangan Ini kalo lu liat di bench Ini 1 2 3 4 4 Masih Pemain asli 4 plus disini ada 6 Jadi 10 total Di Starting 11 dan Bench kita Itu masih pemain asli MK dan semua Dan itu yang mau gue jaga Nah jadi dengan Semua yang barusan gue udah ngomongin Apakah kita perlu upgrade Kalo misalnya lu tanya konteksnya Cuman perlu upgrade atau enggak Mungkin iya Tapi apakah mau upgrade Upgrade tuh artinya kayak Misalnya Marcelino Masuk akal lah Ngapain sih Starter Ganti aja pemain lain Gue gak tau juga Gue liat Marcelino ini Ada di Starting 11 Bukan karena dia pemain Indonesia Karena dia perform Karena dia main bagus banget musim lalu pak Rating cuma 6.8 Bahkan ini 6.8 kan ya Udah paling tingginya gitu loh Musim lalu ada titik dimana dia ratingnya 6.3, 6.4 Sampai berkembangkan 6.8 Dia bagus banget Sampai akhirnya pemain-main lain Gak ada jam terbang Karena dia sebagus itu Jadi bukan karena Dia pemain Indonesia Dia ada disini Kalo misalnya emang dia menurun Di Premier League Kalah fisik segala macem Kita bisa tuker Masih ada Smith Masih ada Enzo Dan lain-lain Dan Dele Alli Bahkan sebenernya bisa aja Kayak gini Kanannya kita tetep main di Maria Eh bentar Ini Marcelino disini Malah jadi Plus 3 loh Dele Alli tuh minus ya Oh gak Dele Alli gak Iya minus 1 Cuman ini minus 1 Karena sharpness kayaknya sih Kalo misalnya dia Sharpnessnya hijau Harusnya gak minus Jadi Setelah itu semua Ya Tolong anda kasih pendapat Kalo striker Gua rasa sudah aman banget pak Terus kalo misalnya Urusan pemain kanan nih Kan man gue sempet bilang kan Kita mungkin butuh Pemain yang kayak Gomez Nih Gomez di kiri tuh Bisa jadi left back Left wing back Bisa jadi left midfielder juga gitu kan Bisa nyerang Bisa bertahan Sisi kanannya Ya Kessler Hayden ini Tinggal kita latih Shootingnya Kalo kita latih shootingnya Dia bakal jadi Gomez Dan dia pemain asli MK Dons Gitu loh Jadi ya mungkin Sembari kita Jalan musim ketiga Ya sambil kita latih si Hayden Terus ya sambil nunggu Ntar main academy segala macem Coba deh gue pengen liat deh Kita lagi latih Hayden dimana sih sekarang Jadi Kessler Hayden itu Development plan Dia masih 20 tahun juga gitu kan Dia itu lagi kita latih Dia attacking wing back Oh emang gak ada Atribute shooting ya Kalo mau kita latih shooting Kita mesti latih di balance Berarti Iya Ya mungkin Ya sudah Bentar attacking wing back Berapa lama 21 pekan juga sih anyway Ya rating dia akibatnya Akan lama Lebih lama gitu loh Kalo misalnya kita kasih disini Rating dia dalam waktu 21 pekan bakal naik Jadi 76 Kalo di balance ya 41 pekan Tapi Ini naik semua lo liat Atribute shootingnya Naiknya masih 2 panah ke atas semua pak Gue rasa gak masalah Kita butuh naikin Atribute-atribute lain Ya semuanya Yang mentok tuh cuman Sprint speed acceleration Agility balance Interception sama stamina Sisanya semua bisa naik Jadi demi mengupayakan Kita punya pemain kanan Yang sebagus Ya Sergio Gomez Kayak Hayden gak jelek gitu loh Cuman ya kurang Ya syutingnya kurang banget aja Sisanya semua oke Bagus banget Kayak jadi Jadi itu untuk Hayden ya Yaudah Jadi gue rasa sih Udah aman Oh sama nomor punggungnya Dele Ali Tadi gue udah cek ke Transformarket.com Dan dia itu dulu Pake nomor Sempat ada beberapa nomor sih Cuman ya kayaknya Yang paling masuk 14 Jadi 14 kita kasih ke Dele Ali Terus ya Lu Lu mengerti alasannya Kenapa gue gak ganti Nomor punggung Twain Eysa Corbeanu Ngerti lah ya Supaya postingan Masih tetep relevan Terus Parat juga tetep 20 Supaya kalau misalnya Gue ngepost ya sesuai Gitu kan Ya dia di relive kan 20 Foto-foto dia Semua jersey Pake nomor 20 Kalau gue ada materi Buat di Instagram Twitter Oke Jadi kita main dulu aja Mungkin Champions Trophy Ini dia lawan Monaco Yang di group stage itu Tidak kalah sama sekali Menang semua pertandingan Yap Kebobolan cuma 2 Nyetak 9 gol Dan Semifinal sebelah Dan mau pele ketemu Veynard Jadi Mari Kita langsung saja Ke Semifinal Champions Trophy Main di Johan Cruyff Arena Lagi mereka pake 4, 2, 3, 1 Dan ya gue rasa Kita bisa coba Ini pake kekuatan penuh Tim utama Debut Dele Ali Terus mungkin Kita bisa bawa Nah udah Yaudah Ini untuk ya Namanya juga persiapan buat Premier League Jadi kayak Ya kira-kira ntar pas di Premier League Match day pertama Kita bakal turun dengan Line up seperti ini Jadi mari kita coba aja Langsung lawan salah satu tim terkuat di Perancis Mungkin bisa dibilang Gue lupa dia finish di posisi berapa Musim lalu Tapi ya ini dia 16 Juli 2023 main malem Oke let's go Gas Jersey aman ya Eh gak aman ya Enggak mereka merah sih jersinya Aman-aman Chill Oke Ini dia Dele Ali Bisa dibilang mungkin Second Second lagi anjing Second 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 debutnya dia Buat M.K.Dons Bukan untuk pertama kalinya main Dulu sudah pernah Dan dia tuh Pemain yang lahir di Milton Keynes Pak Iya sama kayak Farmer Farmer juga lokal boy Emang Emang Manusia yang lahir di daerah Milton Keynes Terus main 8 tahun Mulai dari youth systemnya M.K.Dons Sampai ke tim senior Terus ya baru pindah ke Tottenham Itu Dele Ali Jadi Dele Ali sama Farmer itu ya Sama-sama lokal boy Dan dia kembali sekarang Oke Jadi nanti ya Kick off bawa pertama Ini bakal menjadi tantangan Kemarin kita udah main 3 pertandingan Dan hasilnya bisa Lihat sendiri Meskipun ya memang berkembang sih Pertandingan match day pertama group Kalah Match day kedua imbang Terus abis itu menang kan Lolos group kita jadinya Tapi ya Harus hati-hati Karena Dibanding sama 3 tim Perancis Yang kemarin kita lawan Ini mungkin paling kuat pak Tapi mereka kayak agak rotasi ya Atau memang udah gak ada aja tuh Gelson Martin segala macem Golovkin Starter Jadi kita Lihat Dele Ali main disitu Bentar gue coba Cek instruksinya Dele Ali Pake apa sih Come on defense Kalau gak salah kan Come on defense Terus balance Oh kita bisa suruh come short aja kali ya Twainnya udah false 9 nih Jadi kita pake seperti biasa nih Ntar kita bisa eksperimen Build up play segala macem Bisa kita ubah-ubah Oke Kita lihat dulu aja Pokoknya nih Passing-passing megang bola dulu Chill, tenang Twain dengan Instruksion false 9-nya Disitu jadinya Tapi kerebut bola Asu, ini dia Golovkin Bakal main di sisi kiri Dan Uh, Dean Henderson Pindah ke Monaco di Summer ini Baiklah Ini dia Bami Dele Ali Jadi Bami Dele-nya tetap satu Tidak jadi dua Kalau misalnya Omo Bami Dele stay Kan jadi ada dua Bami Dele Bami Dele Ali Mama Omo Bami Dele Ball kick Iya gue rasa itu bisa jadi Keputusan bagus sih Anjir Hummel's free agent Free transfer ke Liverpool Tuker kita Tahan Terus si Bami Dele-nya kita loan out Karena Tuker itu Lumayan sih Perkembangannya kayak Ya Tidak buruk sama sekali Kayak PR-in ke Marcelino Ini bakal jadi musim yang Cukup menarik untuk melihat Marcelino Dengan postur kayak gitu Main di Premier League Gimana coba Eh salah dong Gak usah terlalu jauh Sampai ke belakang juga Ohora Kasih ke Jack Tuker Oke Kasumu melihat Twine Itu dia Bami Dele di kanan Kasumu Troy Parrot ke Twine Luang tembak Shooting langsung Twine ke Parrot Shooting lagi kiri Oke nice Penyelamatan pertama Dean Henderson Jersi keepernya gila Kenapa jersi keeper Monaco selalu keren ya Sambil balik ke badan Kayak kiri Troy Parrot Oke Corner Twine ngarahnya ke Dele Ali Dele Ali tuh lumayan tinggi gak sih Kayaknya lumayan deh 6 foot 2 Walah Marcelino di Gue cek kayak gitu Di flick anjir Waduh bahaya banget ini CR Dumitru Tidak Tengahnya kosong sekali bro Good save Jamie Kaming Oke masih diselamatkan Masih diselamatkan Jamie Kaming Mantap sekali Marcelino Ferdinand Dan ya Jamie Kaming Berarti musim ini bakal main lawan Chelsea pak Good Main Akademi Chelsea doi Oh bisa di overtop Twine kasih ke Dele Ali Oke ini dia Dapet Nice Dele Ali Marcelino Belakang dulu sabar Ohora bisa melihat Sergio Gomez Menang duel udara Troy Parrot Mainannya Colek-colek mereka ya Colek-colek dapet bola tapi Anyway Saya dari kemarin lagi mengonsep sesuatu Sebenernya gak terlalu di konsep sih Karena Karena seriesnya Seriesnya sudah ada Saya cuman Terinspirasi saja Buat konten live streaming Kan lu kemarin denger dong Gue bilang Ya udah Udah lama banget Gue udah gak pernah live streaming Ultimate Team lagi kan Karena gue mikirnya kayak Gak fun buat apa Gue live streaming Ultimate Team gitu kan Tapi Kalau misalnya anda Tau Nick Anda pasti tau lah Apa yang mau saya lakukan Tunggu aja Berhubungan dengan Yang ada di God Bukan Tai Ya ada Tai juga sih Goobles Oke Bagus Ohora Awas Jangan rebutan pak Pokoknya supaya Saya bisa fun lagi main Ultimate Team Akan saya lakukan hal tersebut Ditunggu saja Ali Belakang Oke Ini sih kalau dari Positioning pemain Buat passing-passing sih Oke sih Memang formasi ini oke Lebar lapangannya dimanfaatin banget Sama dua fullback kita Atau wingback lah bisa dibilang Pas nyerang juga Opsi passing-nya lumayan Gak terlalu buntu Karena kita punya Ya dua striker Meskipun twine-nya jadi False line ya Oke golfin Bah Nice block Tuker oke Ya ini juga kita bisa lihat lah Penampirannya tuker kayak gimana kan Sebelum kita ngambil keputusan buat Masukin Bami Delia ke lone list gitu Atau sebenernya kita masukin mah Masukin masukin aja gak sih Gak masalah Karena kan dimasukin pun juga Belum tentu Langsung bakal ada yang mau pinjem gitu loh Jan Lucas Berbahaya sekali di atap Bagus itu Passing-nya gila Oke Diamankan Jamie coming Ali Selino kembali ke Pilih Ali Ya tidak apa-apa Ali Santai Saya sudah tahu anda lama Sudah gak pakai jersi putih kan Butuh adaptasi dulu Pelanggaran itu Uh blokan pelanggaran Anjing Itu tuker udah jelas banget Di Selengkap dari belakang Lemar shell Kasih Dumitru Golovine shooting Nice save Jamie coming Jamie coming Makin Makin Oke gila Musim lalu aja udah mantap sekali kan Golden glove bro Ada tuh dia lemari di Apartemennya Jamie coming Koleksi golden glove Ya musim ini bakal tuh main berat sih Di prime nyelek sih Cuman ya Saingannya kan udah Keeper-keeper top Macam Eddie Allison Pakai satu merenjuri time Ini bisa overtop ketuain mungkin Nah Udah habis it 0-0 Tidak masalah Oke Tidak masalah 0-0 Nah sekarang mungkin kita bisa mulai eksperimen Kita bisa Ya Dele Ali tadi bener-bener kayak jadi right wing back sih Mungkin Marcelino kita drop Dele Ali-nya geser ke tengah Terus kanannya ya Kita coba si Hayden yang ngisi kali ya Ada beberapa opsi bisa Corbeanu juga sebenernya sih Ya itulah makanya preseason Coba-coba pak Kita cuman satu shot Kayaknya tadi sepanjang bawang pertama kan On target tendangannya parat Oh dua shot ya Mereka empat shot oke Tapi position kita yang megang Jadi gini ya Jadi Marcelino coba gue drop Oh atau ya Marcelino bisa kita mainin dulu disini sih Plus tiga dia disitu Terus kita coba taktiknya ubah ke long ball forward Jadi nanti mungkin ya Corbeanu ngisi kanan Atau Hayden langsung kita coba di right wing back Oke Yuk babak kedua Jadi cuman tuker posisinya Dele Ali sama Marcelino doang ya Kick off Jadi semua tim Perancis yang ada di kompetisi ini Kita lawan pak Kemarin udah tiga nih satu lagi empat kan Udah cuman empat-empatnya ini doang ya ada di Torame Pramusim Semacam main di League One Uber itu memang berasanya ya dua episode ini Waduh bolong sekali Oke bagus itu Offside tapi Itu bagus tapi offside Gak bisa ditahan gitu Dia passingnya bener-bener Di daerah yang tidak terjangkau sama back kita Jack Tuker Bagus sekali Sergio Gomez Pairin ke Farmer Gak itu Kasumu Ini baru Farmer Oke Sergio Gomez Sayang sekali offside Dimitru Oke di atas Perinnya ke tengah Shooting good block Ohara Jan Lucas Bagus Kasumu Twain Oke lihat Ali Wah Marcelino bagus banget tuh Lari langsung ke depan Dapet Perin Nice Scott Twain Waduh gak dapet Bagus banget Kasumu Bagus terus Aduh Oh dapet Go Farmer Nah gak kegocek Anjig kita pas ketemu Chelsea seru banget sih Kante versus Kasumu Terus Jamie coming Balik ke Mantan timnya Dimitru Tackle Aduh gak kena Bagus Perin Oke Saatnya kita sub berarti Bagus kok 62 menit gak kebobolan lawan Monaco Tidak buruk Oke Ini sih Ali nya sih Stamina Yaudah Ali yang kita ganti aja deh Hayden masuk berarti main situ Terus kita bisa masukin Enzo Ganti Gomez Vargas ganti Perin Bamidele ganti Ohora Nanti Smith bisa gak Eh Kasumu boleh diganti Smith main Tinggal sisa Sama Corbeanu Jadi Kesselan Hayden itu Come back on defense Getting behind Kali gitu Jangan come short Karena dia wingback memang Oke pergantian pemain Lima pemain langsung Enzo Vargas Smith Cepet lagi tuh Corner buat Monaco Dia masukin Fallen Ganti striker Waduh Shooting Kayak kiri Good block tuker Dibuang Bamidele Gian Lucas off target Ini dia Moesa Jangan nge-lag dong Oi Halo Cek Astaga naga Halo Nge-lag anjing Ini kenapa gila Halo Jangan-jangan nih kira gue Aduh Gue rest mode sih Tadi memang sih Gak gue matiin Fucker Di tengah-tengah pertanian Begini sedusan dikit pak Wah iya Ini nge-lag-nge-lag sih Anjing terus aja Mesti gak Oke coba gue Jump out deh Ini gue mau Pause aja gak bisa Coba ke jump to sim deh Oke terus pause Jump in Coba ya Bener gak jadinya Baksa PS5 Oke bener sih No Kenapa ini cok Enggak ini gak bisa main sih Sim aja kali ya Gak bisa pak Shit Ini aja sim aja gak keliatan apa-apa Nge-lag juga loh Di sim aja nge-lag loh Gak ajaran menitnya Yaudah kita liat coba Coba menit 70 jumpin deh Bisa gak Enggak lu Sim aja nge-lag lu Gila Wah ngawur sih ini Gue gak tau ini PS5 nya atau apanya Asuh bener-bener Tuh Gila masa di sim aja nge-lag Gak tau ini game nya PS5 nya atau apanya Tadi saya tidak ngerti Troy Parrot ke Scott Wine Nge-lag nge-lag anjing Coba jumpin Smith lagi pake bola nih Ayo dong please Anjing Orang lagi ngonten Bangsat Ini tuh suara game nya masih jalan Gak ini pernah kejadian kayak gini sih Pernah sekali Gue lupa dimana ya Dulu ya Series apa ya Pernah kayak gini nih Gue lupa di waktu itu gue apain ya Gak ini udah menit 75 lagi Masa mainnya Kayak main kayak gini sih Saya jadi bisa mikir mau passing kemana sih Nah ini passing ke farmer Farmer berarti mesti gerak ke kanan agak kosong tuh Bangsat jadi semacam simulasi ini ya Ada slow motion ya Nah kesitu langsung passing lagi Nah disitu berarti si Enzo Mungkin bisa langsung ke Troy Parrot Bangsat jadi bisa jadi curang dong Kayak catur dong mainnya Nah ini true ball ke Parrot Nah Parrot kan lari kesitu Gak tau dapet tau gak Tapi tuannya belum lari ke depan nih Tuannya masih diem Jadi seru sebenernya sih Cuman jadi bukan main bola Bangsat Oh ternyata gak dapet Parrot ya Pak Nah ini kalau defense agak susah nih Gue bisa kayaknya nyetak gol dengan main kayak gini Karena jadi bisa mikir Jadi strategi Permainan bolanya Nah ini kan jadi Gak bisa gak bisa Kalau lagi di color defense susah banget Dengan nge-lag nge-lag begini Goblok bener-bener anjing Jump to sim dulu aja sampe dapet bola lagi Jump to sim aja nge-lag brengsek Uduh jangan nge-lag brengsek Akhir sumpah Nge-lag tuh liat Masa gak di sim aja nge-lag Goblok Oke mari kita Jump in Astaga naga Ya ampun farmer geter Oke Farmer kasih ketuain Aduh nge-lagnya pas bola kerebut lagi Anjing Agak kesel Saya mulai kesel ini sih Itu manci ini ya Ini apa EA Ini game apa bro Game harga 1,4 juta ini bro Ah ini farmer dapet gak nih Ini kalau farmer dapet itu langsung tuan sama planet bisa lari ke depan ini Alah gak dapet lagi Bangsat Waduh sudahnya tidak nge-lag nih Oh sudahnya tidak nge-lag Zielinski Shooting Oke nice Jimmy coming Oke udah gak nge-lag udah beres Ya anjing Tapi waktunya jadi kebuang banyak kan Bangsat Tolol Oke Scott Wine Kessler Hayden Kasih Marcelino Troy Parrott Wuh manci ini tackle Oh oh Smith itu harusnya Oke tuker tapi punya kecepatan kok Oh bagus sekali tuker Hey wasit Gak pelanggaran dong 4 menit terakhir Diop ganti Golovic Itu kenapa anglenya tadi bisa berubah begitu ya Bener Game ini Game ini Selalu ada aja caranya siap hari untuk bikin gue marah-marah loh Ini kenapa Sejak kapan Kalo di pause jadi ngedeket sih Sejak kapan EA Fitur baru ini Kalo fitur Kalo ini baru Keluarin di Vivo 2-3 dong Seperti yang lo lagi lakukan sekarang Corsan pressure Stegan agak Sayang banget kan Kita jadi Hilang satu pertandingan nih Kalo misalnya Gak bisa nyetak gol Punya marker berkana waktu 3 menit Memang anjing Anjing Oke Aduh Dapet Good Ini gamenya tuh gerak-gerak gitu loh Lu ngerasa gak sih 2 menit injury time Enzo ke farmer Lali enzo Oke Moisa Uh bagus banget Corbeanu Oh shit C'mon Aduh udah kalah Out kita Aduh bener-bener aneh banget sih Aneh banget sumpah 1-0 Masalahnya Gue gak kesel kita tersingkir atau kalahnya Gue jadinya gak bisa nyoba formasi lagi di Uji coba kan Udah selesai udah Gak ada uji coba lagi Bener-bener gupluk Astaga Oke Jadi sekarang kita cuma bisa sim aja Sampai ke Pertandingan pertama Premier League Bangsat Bangsat Gila gitu pabak 2 gak pergi Bisa sama sekali Monaco 9 shot Jamie coming Man of the match Dengan 5 save Oh Tuker Kedua tuh rating tertinggi Itu dia Dua clearance Satu block Satu interception Satu stun tackle Mantap sekali Jack Tuker Oke Liat apaan itu Anjing bisa ada asap tiba-tiba Sabar 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 Apa tema baru Gak ada yang begini kan biasanya kan Ini harusnya ubah ke team Premier League Setau gue deh Tapi gak deh Kalau team Premier League biasanya Pasti udah mau deket-deket Ya lah Jadi kita lanjutkan saja Sebulan ke depan Kita beresin semua Hal yang perlu dibereskan Vermeulen loan offer Dari siapa? Starsburg ini Bangsatnya tim-timnya kemarin ketemu kita Di preseason Pada meminjam Vermeulen loh Oke Loan aja Jangan pake apa sih Permanent Kita dapet 2 juta Oke Just a note to say We are all sorry The team didn't make it out of the group stage Orang keluar dari group Gue blok Sama aja gue blok K.I.E. Anda Late drama Sis Fallen Ah drama matamu Anda beruntung Saya ngelak-ngelak Cok Farmer to start Tentu saja Oke Jadi itu sudah Table-nya juga ada table premnya Kita lanjut dulu aja training Oh anjing Gue baru inget tuker tuh Udah di lemah-lelas Sosyedat ya Bangsat Gue blok Sayangnya juga nge-lag Bangsat Ya udah tuker Nggak tapi tuker masih bisa berkembang kan Sebenernya gak masalah sih Ehm Iya tuker tuh belum mentok Bentar 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 Kalau misalnya Bami Delay kita Pinjemen keluar Oh ada Vargas Bisa main center back Kayaknya gak masalah deh Terus saat kita tinggal Recall tuker Center back kita banyak banget soalnya kan Bahkan masih ada Regi Wih Regi Laisnya kontrak Oh gak bisa Maksian sama Regi Lais ini Bakal jadi masa depan kita deh Dua center back rating Udah di atas 70 dari Akademi Pak Masih muda dua-duanya pula Oke Lens Sudah Accept Satu tahun loan deal Tanpa opsi permanen Kevin Vermeulen Dan anda rebutan Latu sama Starsburg Terserah Kita accept Oke Bami Delay Ya kalau misalnya Bisa ada Klub yang mau minjem anda Boleh Supaya tidak stuck Oke Kita itu main pertama Lawan siapa dan tanggal berapa Aston Villa Anjing ini bener-bener Oh langsung Aston Villa Chelsea Ya gue baru diinget Aston Villa Berarti Kessler Hayden yang pulang Mantan main Aston Villa Kan tanggal 13 Agustus Oke Yaudah kita tinggal advance aja Berarti Sebenernya gue bisa recap dikit sih Preseason Cuma Preseason Kemarin kita yang nyetak goal Main tengah semua gak sih Try Parade gak nyetak goal Isa gak nyetak goal Mas Dennis gak nyetak goal Bogart sih Satu goal dua assist Bogart bagus banget Preseason sih Ini Bogart mantep sih Makanya kalau misalnya kita bisa pinjemin dia Dapat boost plus 4 loan Anjing mantep banget 475 lo bayangin Twain cuma bikin assist Terus Siapa lagi Farmer dua goal Jadi pencetak goal terbanyak Di Preseason tuh Logan Farmer Smith nyetak satu goal Dah itu dong Yap Oke Mari lanjut training Oh trainingnya tuh mesti dituker sama tim rotasi juga ya Oke Mereka-mereka yang jarang dapet training Iya ini di reject siapa nih Ada yang accept pasti ya Kemana dia Oke ke Starsburg Jadi Vermeulen ada dua opsi tadi Lensel Starsburg Dimilih Starsburg Baiklah Good luck Vermeulen di Starsburg Tolong dimainkan Starsburg Ini kenapa turun manajer rating ya 24 Juli Lanjut Macam Welly jadi ikut training itu kan Di Maria Nah Hah 18 juta anjing Oh market value-nya emang masih tinggi kok Oke coba kita negosiasi ya Katanya kita bisa counter bahkan sampai 22 juta loh pak Enggak maksudnya Lu gak bakal ngeliat Banyak kasus seperti ini Dimana Kita bisa ngejual pemain yang usia udah 35 Di harga segini pak Jadi gue rasa kalau misalnya kita gak jual dia sekarang Gue akan ngelewatin Peluang kita buat jual dia dengan Harga tinggi gitu loh Jangan bilang negosiasi ngelag juga Anjing bener-bener game ini pak Ngelec coy Wah gila sih Aduh harusnya tadi gue quit dulu Ini pertanyaan ke save atau enggak ini PS5 nya sih gak ngelec lo game nya PS5 nya aman tuh Oh yang bener aja Tapi kayaknya sih Kayaknya ke save sih tadi sih Setelah pertandingan Anjing Yang bener nih gak bisa nih Yaudah Nanti gue kembali lagi ya Gue akan coba diemin 5 menit 10 menit Kalau misalnya gak bisa juga ya baru Baru Keluar Rusak sih Hancur sih bener-bener Oke back Gak bisa pak Gue jadi mesti keluar Tapi untungnya tadi ke save Ada auto save Jadi baliknya tadi Abis pertandingan persis Untungnya si Yang berubah itu Cuman tim tujuan Firmailen Jadi Firmailen Pindahnya jadi ke Mana dia Jadi ke Lens ya Tapi tetep 1 tahun Loan Oke Terus si Tuker juga Tetep aman Jadi Tetep Berhasil Go through Loan dealnya ke Real Sociedad Bahkan kita dapet tawaran Untuk Coventry Corner Coventry dari PSV Sama Watson Tanai Watson Dari Trabzonspor Ini udah gue terima Jadi tadinya dia Mereka mau minta Opsi permanen Tapi gue Deny gitu ya Jadi kita tinggal tunggu Tapi bedanya ya Ini jadi gak dapet Transfer buat Di Maria nih Anjing bener-bener sih Oke coba kita lanjut dulu aja Training Tadinya sampai tanggal berapa ya Kayaknya sih tanggal-tanggal segini ya Mungkin akan datang nanti Oke Coventry Dia Oke PSV Tidak masalah Tanpa opsi permanen 1 tahun Kita bisa accept aja Jadi ini Ya lumayan lah Ada 2 main yang bisa kita Loan out kan Dibanding yang tadi Yang nge-lag Semoga aja gak nge-lag lagi nih Oke Ini kita bisa lanjut training Gue gak restart PS5-nya sih Gue cuman keluar dari game-nya doang tadi Gatau deh nih Ntar kalo Ke menu negosis transfer Mesti nge-lag atau enggak Coventry loan out Watson juga Oke nice Jadi Ya bedanya sama yang tadi 2 main pak Berhasil kita pinjamin keluar Jadi ini Gue recap dulu deh sebentar Jack Tukar ke Sociedad Dikasin nomor 3 Vermeulen ke Lens Berarti nomor 17 Coventry main di PSV Nomor 7 Wow Tanai Watson 17 di Trap Zone Sport Terus ini selesai main sama ya McShane Cardoso Sama Bustos Oke Tinggal Sekitar 2 minggu lagi Jalan pertandingan Lawan Aston Villa Sudah masukin Akhir bulan Juli North Dari Ajax Oke Oh ini gara-gara kita habis Preseason di Belanda ya Ngaruh enggak sih Loan aja ya setahun ya Bisa saya terima Buat Franky North Oke ini kita tunggu-tunggu ini Loan deal buat para pemain muda Manager rating kok turun terus ya pak Sebentar Apa yang terjadi dengan manager rating saya Ini apa Within the same season Sign 2 crucial player Oh 1 itu Dele Alli udah ya Ya orang emang belum ada apa-apa Orang musim saja belum dimulai Coba kita lihat Transfer-transfer di luar yang terjadi Luis Felipe Ke Atletic Bilbao Siapa nih? Gonzalo Villar Freiburg Nathan Collins Ke Cone dari Burnley Lasinetraornya ke Brighton Nabil Fekir ke Inter Oke Kita lanjut lagi Nah ini dia Wah shit Oke ini dia Gila 3 musim baru muncul loh anjing Nggak sih itu tuh awal-awal kayaknya pernah muncul Cuma gue nggak mau ya Oke ini dia bro Baiklah Bang saat ini Ini lebih sweaty daripada telur Monaco ini Nggak Nggak bentar ya Ini ada muncul lagi Memang muncul kan Iya memang muncul Oke Sebelum saya mulai Daripada ternge-like lagi Terus Transferernya Ngawur lagi Mending gue save dulu ya Save dulu Aduh kok malah save and quit sih anjing Jangan save and quit bro Masuk lagi Nambah Jordan tuh di depan Yuk Ini dia bro Nah ini dia Memang sudah saatnya Oke anjing Miri Goran Ini bener-bener paling anjing Let's go Wah Gila Belum pernah Di MKN Kayaknya gue belum pernah coba sih Ini paling anjing pak Ini tuh training paling anjing Ada Gue yakin ada caranya pasti Cuman ya mesti kayak Sebenernya kan simple Cuman Cuman mesti Lepas aja keluar Ke target yang memang sudah ditentukan Terus kita dibalikin gitu loh Jangan sampai keluar Boleh tapi Tapi lama-lama mereka larinya cepet Oke cepet Alah wrong input kan jadinya Oke Bambi Dele Ali Ayo Anda Pemain baru langsung disuruh Merry go round anjing Lari Nggak usah cepet-cepet larinya cok Apaan sih Hah Kan itu dong Anjing Lu liat aja Udah tinggal sisa 10 detik pak Baru 1000 Liat Ini tuh training paling anjing Ini selalu udah setiap screen mode Bikin gue ngamuk Liat anjing ini D Tapi D itu udah bagus loh Biasanya loh Kalo misalnya gue lanjutin Biasanya malah makin parah ini Ada kesempatan 3 Kok langsung wrong input Orang gue ngambil cat apa-apa Biasanya baksat Oke Tapi bagus pemain tengahnya Dele sih Oke Oke Sebenernya kalo misalnya pemain yang di lingkaran luarnya Balikin bolanya kenceng sih Fine-fine nya kadang-kadang suka anjing Balikin bolanya ngasal Nah ini juga gusah nih Ayo korbenu Jangan Jangan keluar dong Astaga wrong target apanya sih Oke Kok wrong target terus cok Waktunya dikasih cuman Berapa detik tadi tuh Ini udah mau habis waktunya Ini udah D nih sekarang Oh anjing C lo Shit C pak Wrong input goblok Aduh Gue gak yakin gue bisa lebih tinggi dari C sih Cuman pasti anda mau saya retry sampe abis kan Sampai A kan Gue apa-apa dapet A ini Cuman 45 detik lo brengsek bener-bener Oke Oke Anjing Itu kan gak wrong target dong Iya gak sih Orang bener kok Apanya out of zone Aduh Aduh wrong input Yang bikin kesel tuh itunya kadang-kadang loh Lihat aja Gue gak bisa gerakin deli alinya pak Deli alinya tadi Tuh nih Kalo kayak gini Dia lagi keluar gitu Gue gak bisa gerakin Keluar sendiri Keluar kotak sendiri Keluar lingkaran sendiri Aduh Lihat kan Dia mulai turun jadi D Ini bisa gue gerakin Kalo dia lagi keluar Gak bisa digerakin Ayo farmer Balikin Oke Ini siapa Isa Oke Korbeanu Oke Salah Ayo parut Balikin Oke Kasih situ lagi Isa bagus Pake kaki aja biar enak Ayo farmer Nice Balikin Enzo Oke Parut Wrong input matamu goblok Udah dipasing pas ke orangnya Itu salah Itu salah Kalo emang salah ya salah Tapi kalo misalnya Bener Ini C ini Udah Udah selesai Lihat kan keanjingannya kan Itu selesai Gue dapet A lagi di Merry go round Kan anjing Hapus aja Merry go round Bangsat Tolol Tololnya tuh itu soalnya Yang harusnya Gak wrong input Wrong target Dibilang wrong target Kalo wrong target Bolanya kan ganti Bola ganti Butuh waktu lagi Boong-boong waktu Waktu cuma dikasih 45 detik Tolol Memang anjing Oh mau Bami Delay Transfer over Wey Gak transfer juga sih Loan aja bro Karena gak mau loan Reject Oke mari kita lihat Laporan pencari bakat Fabio Teixeira Kayaknya kurang dah Felipe Alvarez Tidak Alex Andrade Bisa kita pantau Bulan depan Gilerme Barbo Oh shit Akhirnya dapet Dari Brazil nih 1,9 juta pound Smart value nya 17 tahun Finley Terry Kayaknya yang kita Buang ya 15 tahun Gak yang Potensi kecil Rafael Santos Cuma 85 Bereno De Souza Juga cuman Aduh tapi ini orang Brazil Keeper ya Yalah kita udah punya Dalberg Mana dia Ini dia Gilerme Barbosa Ribero Tidak Afonso Andrade Kayaknya boleh lumayan 600 ribu Oh yang Brazil udah kelar ya Berarti itu dua main Gak bisa dipantau lagi dong Baksud Tadi saya gak baca lagi Rory Fox Ini dua main lumayan nih Clifford sama Fox Ini enggak Ini enggak Ini lumayan Ini lumayan Oh dari Inggris Banyak nih Ini enggak Oke Empat pemain nih Oke ini yang terakhir ya Berarti ya Dari Jepang Aduh Ogawa Berkurang terus Potensi yang enggak deh Goto Ada yang lain gak sih Soalnya bulan terakhir nih Nah 3,5 juta Ancing Overallnya 58-78 Potensi mentok 94 Akhirnya Dapat main Jepang yang bagus Gila Aduh Andrade kenapa cuman 56 ya Tapi potensinya tinggi sih Kayaknya sih Aidan McDonald ini aja ya Berhubungnya Winger kita udah banyak Tapi dia tinggi banget loh Anjing Albert Garner Striker Inggris Gue lupa Anjing Owen Powell Kenapa potensi kecil banget pak Oi Ratingnya udah 71 Tapi potensinya masih 79 doang sih Terry deh Yang gue rilis deh Eichi Takahashi Let's go Bentar nih Ini bulan terakhir kan Jadi kalo misalnya gue Nggak sign Ya hilang mereka Tapi kayaknya kalo kecil-kecil gini Nggak deh Udah nggak usah deh Iya The scouting network for this country Has ended Sudah lah Gak apa Yang penting udah dapet satu pemain Bagus banget udah tuh Oke jadi Yuta Academy kita sekarang Mari kita atur dulu ya Guillerme Barbosa RM Kayaknya udah bener RM ya Oke Inverted White Midfielder aja Terus Eichi Takahashi tuh RM Anjing udah 67 ratingnya bro Ini mah bisa langsung promosi ke tim senior Ini kayaknya RW deh Tapi sama aja lah White Midfielder Naikin attacking work rate Wah anjing Akhirnya kita punya pemain Jepang pak Mantap sekali Terus Alfonso Andrade Ini pasti bukan CM Attacking midfielder ya Coba ya Plus berapa nanti Kita ubah posisi Terus Fabio Silveira Pace udah 75 Bener kok White Line Maker boleh Oke Yaudah kita Si Owen Powell Kita promosiin aja kali ya 71 ratingnya pak Welcome Owen Powell Dan nih Akademi kita sekarang Tuh Theo Barnes juga bagus banget Udah 69 anjir Oh bentar bentar Ini montok-montok Kayaknya kita urus dulu ya Manager ratingnya naik tuh Kita ganti development plannya Kan udah mentok Wigfootnya Oh tapi ini shootingnya lagi naik Semua sih gak apa deh Yaudah kita biarin dulu aja deh Oke Udah berarti yang baik ya Anak-anak muda di Akademi Oke jadi Kita lihat dulu si Owen Powell Pemain baru Kamu berapa dia Nomor 19 Atak yang midfielder Aduh pendek amat ya 12 November 2005 Anjir cuman 5 foot 7 pak Yang bener anda bro Ehm Ah Jamie kami kenapa kontraknya Oh anjir udah 21 loh Gila 77 ratingnya pak Dan belum mentok dia Masih bisa berkembang Owen Powell Mana dia Powell itu Uh sebenernya bagus sih Eh kenapa di atakin midfielder Oh karena passing ya Apa sebenernya salah posisi ya pak Harusnya winger Nggak ini mesti naikin pace-nya dulu sih Dynamo aja dah Sama naikin skill moves Kayak gitu Owen Powell Terus si Marcelo Masa ngajak kita lagi bikin balance kan Supaya strengthnya naik Supaya strengthnya naik Oke Ehm Oh Powell masukin Lonelist Betul Betul Lonelist ya Bisa kan Sip Kemarin dia bilang DLL bisa jadi Shutter mid Supaya Rollnya turun Tapi kayaknya Gak usah lah Tidak ada masalah Oke lanjut training Mana Powell Mana Powell Powell kagak itu Ketuan training sih Terus ini apa Ajax buat Frankie North Diterima selama tahun loan deal Aduh jadi gak ada Transfer offer buat Di Maria nih pak Gara-gara tadi nge-lag Berengsek ya Oke udah masuk bulan Agustus ini 3 Agustus Udah pokoknya episode berikutnya udah tinggal main kita Premier League Ah ini dia Oke Aduh lebih ke Tuh kan anjing Liat deh Lu liat kan bedanya kan Ini cuman beda Seminggu dua minggu loh Sama yang tadi loh Yang tadi nge-lag Yang tadi kita bisa counter Sampai 20 juta pak Sekarang cuman menge-lag 19 juta Lu liat 13-19 juta Padahal Maret Velo di Maria gak turun Gak tau apa yang terjadi Ini boros yang mau cedila-telan Aor 16 juta Oke gue mesti save dulu sih Karena kalo gak Kalo misalnya nge-lag Anjing sih Bentar ya Ya Gue mesti save dulu sih Udah Mari kita coba Negosiasi ke Cutscene Ini Bami Dele Apa sih Anjing Brentford Apa sih Brentford Mats Royale Apa lagi itu Dia nawarin pemain Siapa Mats Royale Apa itu Eh Red Wing 24 tahun Mats Royale Bentar 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 Siapa dia Wuuu Ya anjing Anjing Real face Tapi kontraknya 12 bulan lagi Abis pak Terima kasih Infonya Brentford Ntar kita ambil gratis aja Iya itu setahun lagi Abis kontraknya pak Bisa kita ambil gratis itu Jual Watson Kok Bami Dele Dapet tawarannya Transfer terus ya Apa gue jangan-jangan salah Masukin ke transfer list ya Gak ada disini Bami Dele Oh emang belum gue masukin ke transfer list kali ya Eh ke loan list maksudnya Harusnya loan list Oh alah emang belum Oke Loan list Oke mana di Maria Mari kita negosiasi Baris yang baru-baris yang muncul liat bah Jangan nge-lag Enggak nge-lag tuh Ternyata emang gamenya aja toler Bukan PS5 nya Karena gue gak matiin PS5 nya nih Gue cuman quit game doang Oke Kayaknya sih ya Sebenernya 16 juta pun juga menurut gue Oke banget sih Tapi kayaknya Kalau kita bisa dapet 18 mungkin Player swap Anda punya Fullback Bis ada Marvin Friedrich Summerstar Savvy Simons Nah Stalker kita tuh sudah Numpuk pak Isko anjing main dimoncengelat bah Oke saya minta duit aja ya 18 juta deh 18 setengah deh Yuk Yuk mari Terus wage budgetan 0 kan Ini di Maria cabut Wage budgetan nambah berapa puluh ribu pounds pak Deal kan 18 setengah juta kan Harusnya saya Counternya 19 juta Anjing Tapi ya 18 setengah juta udah oke banget Kita profit segitu Kita inget datangin di Maria free agent Tapi ini tinggal negosiasi dulu mereka ya Jadi kita biar negosiasi deh Oke Lanjut training Mason loan over Oke nice Satu tahun loan deal Dari Burnley Kita bisa accept aja langsung Tidak ada masalah Oke ini udah Akhirnya Tema Premier League pak Team Premier League Yap Kita Episode besok bakal main di Premier League Frankie North ke Ajax ya Good luck North di Ajax Wah ini sih gila Gue Ngeliat pemain kita Laku banget di pinjem-pinjem sama tim lain Menyenangkan sekali pak Kayaknya udah tinggal dikit lagi nih Mason loan out Dan di Maria sold Oke Akhir di Maria Terima kasih Untuk Segala jasa anda Goal-goal anda Assist-assist anda Di musim lalu Musim kedua Ngebantu kita promosi ke Premier League Hormat Legend Respect Setahun bersama MK Don Kontribusi anda luar biasa Tapi Terima kasih Untuk segalanya Dan terima kasih 16 jutanya Ini bisa kita manfaatin ini Mantap sekali 16 juta masuk ke Budget kita Tapi sebenernya kejualan 18,5 juta Terus Mason juga Dipinjem ke Burnley Aman Oke nice Jadi gue Lumayan seneng dengan Aktivitas star-star kita At least di episode ini Mantap sekali itu dia Pake nomor 30 Di Maria Di Musim latba Anjir Font nomornya keren banget ya Musim latba Gaji 30 ribu Gaji yang mahal banget pak Itu dia Borussia Musim latba Capture MK Don's Star Anghel di Maria Nice Itu berarti membuka Ruang untuk Bustos kembali Tapi kayaknya Vidal mesti kita jual Untuk pinjaman keluar dulu Kalo Bustos mau kembali Oke ini kayaknya Training terakhir Sebelum Aduh anjing Merry go round ya Bangsat Kepencet Sim lagi Gue bisa mainin Merry go round Sekali lagi sih Mari kita akhiri episode ini Dengan Merry go round Sekali lagi Terakhir Kalo ini gak bisa juga Saya tidak pernah Menyentuh lagi Yang namanya Merry go round Ini pemain-mainnya Kayaknya mesti Gue pilih deh Nah Isa gak usah dah Yang bisa passing aja nih Yang ikutan Training Yang gak bisa passing Gue usah diajak bro Gomez Boleh Sebenernya ada Twine Tapi Twine gak butuh Training sih Enzo Oh Enzo butuh Training dong Smith gak usah Ganti Enzo aja Oke Oke Mari Kita mainkan Merry go round Let's go Sekarang farmer Yang di tengah Oke Dan keluar pak Stay farmer Oke Oke Mana Oke Masih aman Sejauh ini Terpantau Oke 20 detik lagi Oke Nice 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 Ah Anjing udah mulai kan Lah Goplo Lihat aja Itu kan gak Itu kan on target Awalnya udah bagus banget Apalagi tuh Bangsat Gak usah ngedeket Farmer Itu kenapa Farmer Ngerak keluar Gue gak gerakin Farmer keluar Sumpah Keluar buletan Digerak sendiri Anjing Kadang-kadang tuh Gak bisa digerakin Itu Pernyata nyampe Korbeanu Kesitu Indikator wrong inputnya Itu Wrong Anda yang wrong input Go block Astaga Naga Wrong target Dari mana Wrong target Astaga Astaga Hmm Pir keluar lingkaran lu Oke Bagus Komes Balikinnya Kenceng dong Anjing Sebener lu dari tadi Tuh kan Ya itu agak Ketinggian sih Itu gak dong Itu masih bisa dong Kalau terlalu pelan tuh juga salah pak Liat Nyampe itu loh Astaga Liatnya dia larinya udah cepet-cepet banget lagi Astaga wrong target Astaga wrong target Dari mana pak Terakhir Salah Langsung Salah Anjing Anjing Ngarap Dapet apa Buang-buang waktu Anjing Bukan wrong target Salah Salah Oke Bisa Sini 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 Bisa itu Bisa itu Bagus Bisa itu Oh shit C Ayo B B B Come on Come on Satu lagi Satu lagi B Yes Yes Anjing Nih Bangsat merry-go-round Udah Gak Gak bakal gue sentuh lagi Udah B Udah cukup anjing Bangsat Bener-bener Terakhir-terakhir tuh pas yang Dia udah mulai pada lari Itu jadi Lebih tinggi skornya memang sih Gak tapi udah Terlalu anjing pak Gak masuk akal Mas Dennis sama Smith Loan over Oke Wih mantep banget ini bro Laku semua main kita pak Loan to buy tapi Smith juga loan to buy ya Oh gak lo Smith Dua tahun loan Ya boleh accept sih Meskipun gak bakalan dua tahun juga Oke Hariha Hmm Liat siapa yang dateng Meminjam pemain kita Ya gak apa-apa juga sih Leon Apa Enzo minta dimainin Marcelino juga minta dimainin Ya kita liat saja nanti ya Oke jadi ini dia pak Sudah di depan mata kita Match dari pertama Premier League Tim kita sudah fit 100% Marcelino plus 1 ratingnya Kasumu juga plus 1 Kalau gak salah ya Hah ini kenapa Hah ini kenapa lazy nya disini Oh tuker ya Tuh kan jadi Jadi udah mulai lawang pak Liat Karena udah pada Kita berhasil Pinjemin keluar Regulasi 77 ratingnya lo bro Mantap sekali Kayaknya naik gaji ya Gila sih Mantap sih ini sih Kayaknya mungkin bisa tebus 80 Mungkin ya Kalau dia perform bagus musim ini Masih panjang jam kontraknya kok Kontrak setahun bisa Gak pake release clause Oke dia minta naik gaji hampir 3 hal lipat Oke bentar 28.500 pounds Per pekan 300.000 pounds Sunning bonus Dan kalau misalnya dia dapet 20 clean sheet 1 juta Sebenernya gue mau kasih sih Cuman Berhemat lah Maksudnya kayak duit kita sekarang banyak banget Cuman gue tau Cuman ya Kita gak pernah tau Apa yang tiba-tiba ntar terjadi Oke dia minta naik jadi 30.000 Gak masalah Accept Congrats gajinya Naiknya tiga hal lipat Jamie coming per pekannya Tepat Di hari H Sebelum Berangkat ke markas Nyason Villa pak Good luck Semoga saja anda Bisa dapet clean sheet Terbanyak itu ya Musim ini Terus kontrak siapa lagi Yang perlu kita urus Regulasi Gak bisa lu masih Warren Ohora Ohora Bukannya kemarin baru naik Gaji Ohora Boleh Anda mau minta naik gaji lagi Silahkan Yuk Ngurusin kontraknya Di hari H banget Hari H Pertandingan pertama Premier League Kayak important Masih 4 tahun 11 bulan Kita bisa tambahin setahun Gak pakai release clause Gaji minta naik dua hal lipat Dengan clean sheet bonus Kita remove bonus saja Signing bonus 240.000 pounds Tau aja Bener-bener Kita baru Ketiap kali kita baru jual pemain Itu pada tau aja ya Langsung minta naik gaji Oke 28.000 Aman Warren Ohora Kapten Oke Atau sebenernya Kita bisa lihat dulu sih Maksudnya ini kan ada Tiga petanan Premier League kan Bahkan bulan depan kan Masih ada Kesempatan buat kita Ini kan apa lagi Castle Hidden juga Bisa ngeliat dulu gitu loh Kayak Ya kalau misalnya Kita Memang lawannya agak anjing sih City sama Chelsea Lu ngarep apa-apa Dari pertandingan itu gitu kan Yang gak kalah aja udah bagus gitu loh Tapi sebenernya normalnya kan Ya kayak realisinya terbantai kita Memang kita akan Berusaha sih Cuman ya Tidak tau Usaha itu akan cukup atau tidak Kontrak dia masih 6 tahun Gila Wah bisa kita tambahin jadi 7 tahun bro Kontrak sumur hidup Buat Castle Hidden Minta naik gaji 2 kali lipat juga Oke Bonus penampilan kita remove Sending bonusnya dia 230 ribu pounds Kalau itu tidak masalah Aman Perpekannya gaji 24 ribu Oke Di remove bonus Tidak marah-marah Castle Hidden Dengan role important Nice Hidden kayaknya Mesti langsung mainin nih Lawan Asun Villa Terus kayaknya mungkin kita mulai dengan Dele Ali dulu aja kali ya Marcellino nya pelan-pelan dah Kita Gini di jadinya ya Gini ya Hmm Dia masih RWB tapi ini berarti Oke Ntar bisa kita kasih instruksion Buat maju sih Gak masalah Lanjut lagi harus Kontrak pemain Tadi nyampe Hayden Enzo Aman Siapa lagi Aduh Smith Oke ini kebetulan Smith kan mau kita Pinjemin kan Udah lagi ada 2 klub yang approach Jadi sebelum dia cabut Kita Urus dulu kontraknya Kalau perlu diurus Supaya aman Matt Smith Oke turun role pak Oke Dia sebenernya sih Kalau dia turun role begini sih Jadi gak usah kita Pinjemin Ini gak apa-apa sih Dan naik gajah 2 kali lipat Oke 36.000 punch per pakaian Sani murus 300.000 Fine Good luck Di Premier League Atau ya di Lyon Tidak tau Tidak tau ya keputusan anda gimana Dua team itu yang mau narik dia Ya kita bisa coba sih Maksudnya kayak pinjamannya Seminggu dua minggu Recall Siapa tau naik ratingnya kan Oke Sisanya harusnya aman Say more Delegate aja Oh gak bisa say more Tuan parat Oke Troy parat nih Troy parat ini Mesti diurus Kayaknya pasti dia minta naik roll deh Dari rotation dia soal sekarang Troy parat Negosiasi transfer Troy parat Dengan Rambut mirip Troy parat Anjing gaji cuma 11 ribu sekarang Ya kan bener kan Naik roll kan Hei parat Saya sudah ngikutin kayak rambut anda loh Oke naik gaji Hampir 3 hal lipat Bonus penampilan kita remove aja Anjing Sani bonusnya gede banget Gue baru liat 300 ribu Hei parat Kita naik gaji lagi 34 ribu masih Sudahlah ya Tidak apa-apa ya Oke Ayo cetak banyak goal ya Cetak banyak goal buat kami di Premier League Tolong Oke Beres Si Twainnya sih aman Ntar Twainnya ngiri lagi Minta naik juga Enggak sih Oke Bogart yang sudah plus 1 jadi 72 ratingnya Seharusnya nih Bogart terakhir Sisanya sudah aman semua Gue tuh lagi mikir tadi sebenernya kan Bogart sama Denismas tuh kan sama kan Pemain Akademi dari Belanda 17 tahun Striker pula Gue mikirnya salah satu dari mereka yang mungkin bisa kita Jual Ya kayaknya pasti Mas Denismas yang kita jual sih Bogart bagus Gila masih 17 tahun loh pak Oke gajinya dia Wah anjing naiknya lumayan banget 3 kali lipat pak 7200 Sani bonus 12 ribu ya Gak masalah lah Dibanding yang lain tadi kecil kok Oke Bogart Aman Dan harusnya itu yang terakhir Oke Beres semuanya Jadi kalau kita lihat Sekarang Gaji tertinggi Delay Alin 67 ribu Terus Twain Perin Smith Tadi baru naik Parat juga tadi baru naik Jamie Cumming juga 33 ribu Oke Baiklah Terus pemain-pemain kita yang out on loan gak Market value Masih Farmer Bustos Stock 2 nya Gila sih mantep banget Sayangnya Bustos belum naik nih Jadi ya rekap ya Tuker di Sociedad Vermeulen di Lens Coventry di PSV Terus Watson di Trabzonspor North di Ajax dengan nomor 5 Itu nomornya Delick bukan dulu Mason di Burnley dengan nomor 16 McChain di Stad Rene Cardoso di Leicester City Dan Bustos di Latium Musim kedua dia di Latium Kita tuh bis Nggak bentar Ya Sebelum kita recall Bustos Kalau kita mau recall Ya mesti pastiin dulu Dia akan main gitu loh Ini Escobar Wowland Kalau misalnya Nggak kejual juga sampai Winter Kayaknya gue rilis aja deh Sulit mereka berdua ini loh Gila Oh Grady tuh kayaknya lumayan Bagus kan Aduh shootingnya masa Separah itu sih Strengnya cuma 37 Pesat dah Ya memang Lebih parah manusia satu ini Ini merahnya kenapa tebel banget warnanya ya Lu merasa nggak sih Warna merahnya kayak teges banget Satu gitu loh Pacee Wally Yuk Kita akhir episode ini Jadi besok ya Main di Premiere Untuk pertama kalinya Episode ini anda akhirnya Meriat saya ngamuk-ngamuk DMK Donuts Karena Meregoran anjing satu itu Terus tadi Nge-lag pula Jadi sebenarnya banyak yang bikin saya kesel Tapi tidak apa-apa Chill Gaming Makanya gue nggak mau main Premier League Memang nggak Nggak siap juga sih Maksudnya kayak Harus episode ini memang pre-season Niatnya dua pertandingan Tapi karena tadi Monaco anjing Nge-lag-nge-lag Ya begitulah jadi susah Sampai jauh besok Terima kasih buat anda semua sudah nonton Dan update-update Twitter, Instagram Seperti biasa di deskripsi Oke Bye semua Thank you Thank you Terima kasih telah menonton